Halo selamat pagi teman kita channel YouTube Bang dari tutorial kali ini kita ada tutorial untuk Redmi Note 4e bagaimana cara melewati akun Google yang terkunci yang YouTube nya minta update bagaimana caranya langsung saja pertama kita connect dulu di pilih bahasa kemudian kita konekkan di di WP dulu setelah connect di Indonesia Indonesia kemudian kita pilih ini sudah terhubung ke internet kemudian kita cari bagian bawah tambah jaringan kemudian di SSID kita bikin nanti www.youtube.com kita masuk kita blog kemudian kita pilih ada gambar nanti masuk kalau kita pilih seperti ini error seperti ini terjadi masalah dengan jaringan 400 kita browser saja masuk izinkan ini sudah masuk ke YouTube sudah masuk seperti ini kita pilih kita coba nih ada lambang ini kemudian kita pilih setting kemudian kita history dan privasi kita ciri tidak ada story dan privasi tidak ada kita kita pilih kemudian kita pilih kemudian kita pilih ke sini saja kita ketik Google saja kita ketik di sini ADD ROM saja langsung ADD ROM PLP Bypass seperti ini kita langsung Google saja dulu ini tidak bisa kita ketik di sini kita ketik di sini kita ketik di menu YouTube ini kita titik tiga ini kemudian kita sign in saja sudah kemudian Google kemudian Google ini bagian atas kita ketik saja hapus Google kom Google Chrome tidak bisa setting saja ini masih masuk di titik tiga tadi kemudian kita visit help saja minta bantuan bagian sini baru bisa kita ketik Google kalau itu langsung saja ADD ROM ADD ROM PLP Bypass ini sudah masuk langsung saja ini kita masuk di ADD ROM kemudian kita langsung saja di Open setting di Open setting dia langsung masuk ke setting telepon nah disini langsung kita masuk ke tentang ponsel kemudian di versi Mew kita klik tiga kali sampai sekarang anda seorang pengembang kemudian kita back kemudian kita masuk di lainnya bukan lainnya setelan tambahan kemudian opsi pengembang disini buka kunci OM kita klik jangan kita geser seperti ini ya tidak bisa tapi kita klik sampai muncul disini izinkan pembukaan kunci aktifkan setelah itu bisa kita ulangi kembali kemudian kita cek lagi ini sudah tercentang biru sampai disini ini sudah selesai handphone kita coba restart ulang setelah kita restartnya setelan nanti kita nonaktifkan biar tidak bermasalahnya sudah kita selesai kita tinggal restart saja mulai ulang di kemudian kita setel ulang seperti biasa seperti itu jadi kita tunggu saja dia sampai merista kurang jadi masuk ke Open setting masuk ke setelah tambahan tadi ke Open setting kemudian opsi pengembang kemudian kita aktifkan aim seperti itu sudah ini tinggal kita restart saja kita tunggu kemudian kita pause untuk kita ulang kembali nah ini sudah selesai kita masih terhubung ke internet tadi kita langsung saja lewati saja terus sampai masuk ke menu seperti biasa nanti siapkan sebagai baru kemudian oke nanti kita tunggu pembaruan perangkat lunak ini sudah selesai biasa yang tadi minta habisnya resep ulang masukkan ke akun yang terbaru nah ini sudah selesai tinggal kita isi bikin baru ataupun kita masukkan dengan akun yang lama ataupun kita lewati saja kita lewati saja kemudian berikutnya berikutnya siapkan nanti mengerti kemudian lewati saja lewati saja tidak kita isi untuk akun ambilnya kita lewati saja lewati saja kemudian lewati terus sampai selesai ini kita pilih selesai jadi kita tunggu saja seperti ini sekiranya ini sudah selesai jadi teman-teman bisa langsung menggunakan handphone ini bisa diisi akun baru ataupun kita bikin akun yang lama kita masukkan yang kita ketahui untuk sandi dan emailnya kemudian di opsi pengembang tadi kita non aktifkan untuk omnya supaya handphone lebih aman dari serangan virus seperti saya kira seperti saja ini sudah selesai nanti kita tunggu selesai sampai selesai saja terima kasih